Oh, masuk, masuk. Siap, 8-6. Kita tidak bergerak terus. Dari Taman AKSN, Senin, bulan kita bergerak di bioskop Grand. Grand di situ, biasanya memang banyak orang-orang pernah nongkrong di situ. Kita lakukan pemeriksaan. Mau tinggal di mana, Wan? Kamu ngapain di sini? Enggak, saya tanya kamu ngapain di sini lagi. Ngapain? Saya tanya, ngapain kamu? Eh, main apa? Eh, ditanya yang benar, coba. Kamu ngapain dari Bekasi ke sini? Kesanan-kesanan di sini ngapain? Ya Allah, Ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Kamu dari Bekasi ke sini cuma numpang kopi doang. Loh, apalagi enggak nyambung, Mas. Dari Bekasi ke Bintarung, kesanan enggak nyambung. Ini motornya ini, gila deh. Dibuka nih. Ini yang bawah nih. Dibuka nih. Ini kamu tinggal di mana? Di sana, Pak. Eh? Dari? Dari Bulogadung. Dari Bulogadung. Terus kamu mampir ke sini ngapain? Jujur, jujur. Kamu saya tanya, jujur. Aku memang sebetar. Mampir ke sini sebentar. Iya, ngapain? Kamu jujur coba. Saya tanya, jujur. Ya, di sini lah. Apa? Ya. Ya, apa? Eh, kamu bohong. Jangan bohong. Ini dibuka, buka helmnya. Buka, buka, buka. Biar gantengkan dikit. Nah, taruh sini. Ya, ini kamu dari Tanabang. Iya. Ya, dari Tanabang. Terus kamu ke Bulogadung. Mampir ke sini. Nyariah cuma apa? Pengen apa? Pengen apa? Pengen di sini aja. Ya, iya. Gitu. Ya, loh kenapa sekarang gak di tempat yang terang? Di proyek Senin. Yang banyak kue subuh. Kenapa masih di sini? Ya, gak begitu, Pak. Memang di sini enaknya. Oh, ya, gak begitu lagi kamu. Iya, gak begitu lagi, Pak. Kita tanya. Ngomong tujuannya mau ke Bulogadung. Saya hanya mampir di Bioskup Grand sini. Tapi saya tanya alasannya gak jelas. Mau ngapain? Enggak, Pak. Saya hanya cuma ngobrol aja, Bu. Kok ngobrol di sini? Gak ada tempat lain. Saya bilang begitu. Ya, kita berjalan lagi. Ya, dari gedung Bioskup Grand ini. Nama gedung Bioskup Grand. Gedung Bioskup paling lama juga ini di Belaya Senin. Ya, biasanya di sini banyak ngumpul-ngumpul orang-orang yang beranong-ngongkrong. Biasanya di sini kadang-kadang suka ada peredaran tempat-tempat yang terlarang. Setelah kita meledak, ini gak ada. Jangan orang-orang yang beranong-ngongkrong, kita jalan lagi. Setelah saya dari Bioskup Grand, saya menelusuri jalan keramateraya sampai ke Salemba, sampai ke Pasar Pasebat. Ya, gak bawa naikin mobil. Bawa aja, biarin aja. Ini yang punya rumah SMS mulu sini resak. Tahu gak Mas, ini yang punya rumah sini pada SMS mulu resak katanya yang ada nongkrong mulu kamu di sini. Kita kan informasi dari masyarakat. Pemerasa resah-resahnya apa, tetangga sebelah mau istirahat kemungkinan gak bisa karena berisik. Ada yang main gitar sampai tengah malam. Ada yang nyanyi-nyanyi sampai tengah malam. Ada yang ngobrol di situ sampai tengah malam. Seperti itu, sehingga dia melaporkan kita. Sehingga saya bertindak untuk tohon pemeriksaan di sana. Hmm? Apa yang? Ada salah satu tas warna coklat. Setelah saya berisiksa, gak ternyata ada sebungkus ganja. Ada ganja segala macem. Berarti kan udah pada gak beres. Jangan bilang di sini cuma minum, makan. Bohong. Bohong. Asli bohong. Sekarang ada buktinya, ada faktanya kan. Ditemuin ganja tuh. Karena di situ pemiliknya semua gak ada yang ngaku. Ya termasuk saya bawa. Kemudian yang orang-orang tanpa identitas. Ada sekitar lima orang saya bawa ke Polsek. Untuk dilakukan kita pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian selesai saya dari keramat cawa. Kemudian kita bergerak lagi. Menuju jalan kembang sedap malam. Di situ kita menemukan ada berapa anak muda. Anak KPK-PK yang sedang nongkrong. Ini apa ini kok begini KTP-nya? Ini maksudnya apa KTP-nya ini? Coret. Ini? Lamar kerjaan. Loh ini kok begini? Iya dah. Bagi macet lah ini bisa KTP-KTP begini. Nah ini KTP siapa? KTP pacar. Kok kamu punya pacar KTP gimana ceritanya kamu? Hah? Harian ngurus. Harian ngurus apaan? Harian ngurus lamaran, Pak. Lamaran apa? Ini punya siapa visa? Ini saya, Pak. Hah? Ini saya. Masih bisa? Gak ada penuh-penuhan. Masuk. 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 Gak ada nongkrong-nongkrongan. Terus sana lagi tuh. Wah, sana berkabul loh. Sana tuh. Anak-anak kemana ini? Eh, coba masuk. Periksaan, coba. Periksaan, periksaan. Di sini ini buat nongkrong, buat nongkrong anak-anak tangguh semua sampai pagi. Oh, sampai pagi banget ya? Iya, tempat di sini. Tanya banyak motor-motor di sini. Motor-motor. Ini saya gak tahu. Nah, punya orang tua sampai pada melepas ke dua aja. Gak mau, pernah ngecek. Di sini ada perempuan, di sini ada laki-laki. Gak pernah orang punya ngecek anak saya kemana. Inilah kehidupan di Jakarta. Pada waktu itu, anak-anak KBG kurang dari 10 tahun juga ada. Nah, inilah yang perlu kita himbo juga kepada orang tuanya. Kenapa sampai lalu kemalam anak gak cari? Karena anak muda ada laki-laki, ada perempuan. Kok gak dicari oleh orang tuanya? Inilah tugas-tugas pulih untuk melakukan pembinaan. Terima kasih. Berarti belum nabomoto.